Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengklaim bahwa presiden itu punya otoritas dalam mengangkat menteri, tapi meninggalkan koalisi, itu akan menjadi beban dari pemerintahan. Karena pemerintahan itu antras. Jadi dia itu tidak mempunyai tingkat kepercayaan dari publik lagi. Karena apa? Karena partai-partai atau kekuatan-kekuatan besar di masyarakat yang diwakili oleh partai tidak mendukungnya lagi. Jadi itu akan ini, mungkin seluruh investor itu akan menunda investasi di Indonesia, baik untuk rencana-rencana IKN, rencana-rencana shelter, dan lain-lain. Jadi akan banyak efeknya gitu. Dan kita akan mengalami satu keguncangan ekonomi, dan lain-lain. Itu akan terjadi. Jadi pasti ada antras dari investor, dan lain-lain. Itu akan berat. Jadi serangan dari Pak Mahfud ini, Pak Profesor Mahfud ini betul-betul sangat mengerikan menurut saya terhadap pemerintahan Jokowi.